Dari situ Dhani mungkin jatuh cinta sama Once Hmmmm Jadi mereka semi LGBT lah Hahaha LGBT Karena saling suka mereka Nanti dulu Belum boleh Promo Kenapa saya memutuskan ke Gunung Kidul Ya karena saya pengen balik lagi Ke Bandung tapi yang lama Oke Yang pengen saya tanyain sama Kang Yu Kenapa waktu itu vokalis saya dibawa Itu gimana ceritanya siapa yang mereferensikan Saya ngajak emi itu dikenalin sama Rujek Eh Rujek Rujek the Dados guy Buat teman-teman kawan kreasinya Intinya mah kalau saya sebagai orang Bandung Walaupun pandemik Tapi berkreativitas itu tidak harus Jadi ada kejadian yang lucu ya Kawan kreasi Waktu itu saya ada dua event di Cianjur dan di Cirebon saya gak bisa Gak Gak bisa perform Karena waktu itu saya Kali gata ya Karacunan Karacunan bir Terus Karacunan bir Kali gata Tidak bisa perform Akhirnya mereka mencari edisional Tau gak edisionalnya Gantiin berapa orang Berapa orang? Cilu Maksudnya dalam satu pertunjukan tiga basis Karena gak mungkin dalam Dewa kan gitu Latihan tiga kali Latihan tiga kali 21 lagu bayanginnya 21 lagu latihannya cuma tiga kali Iya satu pemain bas akhirnya tujuh lagu, tujuh lagu, tujuh lagu Oh Saking kayanya Bendewa 19 Tiga pemain basnya Oh gitu Nah mereka gak mau repot gitu Iya Jadi maksudnya Maksudnya Makanya udah Lu terus tuh Maksudnya Udah lah main 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 Berarti Dari 2003 Sampai Di 2007 Ada bergening lain 2007 ada bergening lain Jadi setelah tour Jepang Tour Amerika Tour Korea Kan saya kerjaannya jalan-jalan Kalau tour ke Amerika Sebulan Ya saya jalan-jalan Selebihnya Sonsek Main sama dia Begitu udah Sonsek selesai Saya belanja-belanja Jalan-jalan Kalau mereka member Harus ketemu Harus Press conference Interview Ketemu orang-orang Kedutaan Ngobrol ramah tamah Orang mau uliin Belanja 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 Tapi kan bayaran seru lah Oh iya Oke Jadi begitu kerja banget sama Saya belanja Saya belanja Sampai terakhir ada celutukan dari Once sama Andra Pas pulang lagi Sudah selesai tour dari Jepang loh Kayaknya siuknya enak banget ya Bayaran kita sama Tapi Kok dia gak ikut bangun pagi Press conference Jumpa fan Gitu Enak banget yang gak ikut foto-fotonya Terus bilang Once Gue kan edition Saya emang ada di panggung Gak ada masalah Di bawah juga jadi Yang penting bayaran sama Main lagu sama Serabasna Deng-deng-deng Wah gak bisa Gak jadi Waktu itu Once Memaksa saya untuk Udah Lugabungan Jadi memang Pemain band Gak ada bass Kayaknya gak enak Jadi dulu harus Sign contract Di 2007 Itulah Sign contract Jadi member Resmi Resmi Tapi bayaran Anggar Terubahnya Bukan gak rubah Edisional Kerjaan sama aja Tidak foto bangun pagi Press conference Seri koneng bangun tidur Itu masih yuke ya Eh masih yuke Masih Once Masih Once Saya masuk di era Once 2007 2007 2007 masih Once Dan itu Ya Perubahan dewa Drastis Beda banget Dengan di lagu-lagunya Lari Ya Ya Lebih rock Lebih rocknya Lebih kental Ada lagu Pengelan cinta Cinta gila Ya rock Rocknya Lebih keluar Enggak Kan ada 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 stigma Seperti ini Kang Karena Kang Dhani Mas Dhani Mas Dhani itu suka sama Sting Mas Dhani Queen Ya Dhani itu Queen Enggak Tapi katanya Dapat Once itu biar Kayak Sting itu suaranya 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 iya Memang betul kesitu Sebetulnya Tidak melihat itu Karena mereka dulu tetanggaan aja Dimana Surabaya Apa di Surabaya Di Jakarta Oh Jakarta Di Pondok Pinang Mereka rumahnya deket banget Dari sini ngesot lah Dua menit Nah sering ngeliat Ini Waktu itu Sebetulnya Kalau gak salah ya Once itu diajakin Di album Kuldesak Di lagunya Di albumnya Dhani Yang satu album Sama Ahmad Ben Oh I'll go around Na 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 Lagu itu Yang gotik-gotik gitu ya Sudah klipnya ya Dari situ Dhani mungkin jatuh cinta sama Once Hmm Jadi Mereka semi LGBT lah Hahaha LGBT Karena saling suka mereka Saling suka Saling ngefans Saling ngefans Saling ngefans Nah Di 2007 Oke Jadi member kan Sampai Sekarang kan Sampai sekarang Sampai sekarang Itu sempat ada Pergantiannya Once Eh Once Ganti gak sih Enggak dong Saya masuk tuh udah Once Masuk Iya posisi tergantikan Pemenangnya siapa Masih Tio Tio Yang posisi tergantikan adalah Erwin Almarhum Erwin Nah itu saya Agak Agak menerima Apa ya Agak berat lah Ternyata masih Baladewa tuh masih Mencintai Erwin Waktu itu Ya dan Menurut saya Saya kerja kan waktu itu Mas Edisional Bayaran lumayan Baledog Bisa di Lampung men Bocor Oh gitu 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 di baledog tuh Ganti drummer jump run Oh iya Oh Memang saking fanatik Ya Makanya saya Saya tuh agak kurang suka Sama anak-anak yang fanatik ya Kecuali kalo fanatik minum Pandawa 5 boleh lah Penuh lah Ya bener Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Belum boleh promo Belum boleh Nah Eh Kang Yukes sampai ke tahun sebarah di Jakarta Saya itu di Jakarta itu dari tahun 97 tuh sudah mentah Dari 93 sampai 97 itu Tek Tok terus pulang Main di Hard Rock pulang Main di Front Row pulang Main di New York Cafe pulang Tapi sampai menghubungkan Udah lah saya di Jakarta aja deh Mereka anak-anak yang berfontak dari tahun 97 97 Nah Kemaren Waktu Kang Herman hubungin tuh Di Jakarta pun tidak ada si Kang Yukes teh Ayana cena di kampung Oh Di kampung Jadi sampai Sekarang Sekarang itu udah gak tinggal Nah itu dari kapan Kang Yukes itu Terus Saya itu di Jadi gini waktu 97 saya menetap di Jakarta tuh kan kebeknya Setelah dari Bandung begitu ke Jakarta macet Berusaha adaptasi sampai 24 tahun Wih 24 tahun? Melang-gelang gue nanti 24 tahun di Jakarta Dengan macet-macetnya Terus dengan band-nya dengan kenakalannya Hiruf pikup dunia malunya Sampai ngerasa emak deh ya Jasa kikil lah ya hirupnya Mau pulang ke Bandung Jumat Sabtu Macet Selalu ama eh Akhirnya saya sempat pindah ke Bali lah 2 tahun Tahun berapa tuh ke Bali? Hmm Sebelum pandemik 2018 2019 2017 saya udah di Bali 2017 2 tahun Ada magi juga di Sobong Sampai 2009 mau pandemik Saya ditawarin Suruh tinggal di Gunungki dulu di Jakarta Sama? Sama yang punya tanah di daerah sana Oh Ada korelasi sama Dewa? Enggak? Enggak ada Enggak ada Dia Dia tokoh lah Tokoh pencinta Allah Oh berarti kan Kenapa dia pergi ke Gunung Kidul kesana Kenapa nggak di Jakarta? Karena mereka nggak pernah latihan Yoi Pas mau main baru latihan Pas mau main baru datang latihan Das Itu pun kalau diperlukan Itu pun kalau diperlukan Kondisional Ini basis termahal Ya Oh harus gitu Luar biasa Datang Cek Latihan Gunting 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 Cek sound Main Pulang Balik Beres kan Enak Nah Kebayangnya gini aja Waktu saya 20 tahun ikut 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 Dewa itu Ya dunia malemah Dunia kafenya Setelah selesai konser itu ya Udah di Diberesin lah Udah atam lah Udah bosan banget Kenapa saya memutuskan ke Gunung Kidul Ke daerah Wonosari Ya karena saya pengen balik lagi Ke Bandung tapi yang lama Kan Bandung sekarang nih Maaf nih kawan kreasi Kalau ngeliat ke daerah Dago Atas itu udah komplek perumahan Bukit-bukit yang harusnya hijau Udah dibikin komplek Departemen Departemen Sekebek lah maksudnya Hutannya udah hampir hilang Beda waktu jaman saya SD SMP Masih Bandung lah ya Bandung lah Nah saya mencari suasana itu Saya dapet-dapetnya di Gunung Kidul Diterimalah tawaran Disuruh nempatin itu Iya Disana saya punya Eh temen saya punya 3 hektare Saya berkebun Nanam cengek Ketih Buah-buahan Buah-buahan Sirsat Buah naga Semua saya tanam disana Bersama orang-orang disana Oke Nah Dari situ baru saya mau nanya Katanya Kang Yuke ini Meracik minuman Dan Alhasil dari gara-gara pindah ke Gunung Kidul Ya Gitu Nah Gara-gara itu betul Gara-gara nanam-nanam Buah-buahan dan segala macem segala macem Gimana itu bisa kepikiran kok Yuk kita bikin minuman yang Permentasi buah gitu Jadi gini Sebetulnya Triggernya dari Bali Di Bali itu dunia malam Saya mah minum ke mana awalnya Asal ke cafe mana Gratis ya Oh juga si Maggi ya Si Maggi kan bikin ya Gitu Udah disana kan Begitu ngeliat Oh artis ibu kota Datang di Bali Dijamu Tiap ke cafe Kepok Eh Anjir Kak Di Lantir tika dia Itu ngadat Owner iya ngadat Angis karit Dan saya memutuskan ulang tika luar Di Bali saya Saya panggil Aryo Nah saya panggil Aryo teman saya Yuk ke dia yuk Aing mah Aingin produk minuman Ameh orang betah di ini Sekaligus saya mau Mengurangi Mengurangi keluar Mengurangi keluar dan mengurangi alkohol Oke Oke Datanglah teman SMP saya ini Aryo datang Dia ahli meraci Akhirnya saya bikin minuman pandau Eta selama setahun setengah di Bali Eta ngelukut tak Weh nyobaan Iyeh Ngananas Ngan jagom Oh jadi bikin ini tuh Karena masih di Bali Waktu di Bali Saya bikin Anjir ini Lencat eh Tes pasar Saya jual ke anak-anak Bali eh Ngu pemain-pemain minuman arak Saya punya cocktail ini Antara mana nabuki jeng Menghargai saya Ini beda tipis Enak om Enak om Tapi besoknya ripit Jadi saya kasih 20 botol Di tempat Bukan cafe gede Cafe-cafe disana makan Baru kopi lah Baru kopi lah Om enak om Ripit Ripit Akhirnya saya Dan lah Tapi memang bahan dasarnya juga ada alkohol ya? Ada Kalau setiap fermentasi pasti ada Dari mulai apapun ada Cuman rasanya aja Kayak mangga itu agak susah di fermentasi Karena bau mangganya terlalu strong dan Nila Kadar alkoholnya tidak terlalu bagus Oh Yang agak lumayan tuh ternyata buah naga Nanas Sirsak kemarin saya nyobain sirsak di Ren sirsak Itu kan antioksidan ya Di fermentasi Enak Oh gitu Berarti nah 2019 pindah ke Gunung Gede Gunung Kidul Eh Gunung Kidul Racikan ini dibawa kesana Dibawa? Yuk kita bikin disana gitu Bikin disana Kan harga buah-buahan dibaliknya agak mahal Mereka mah buat upacara kan Nah disana tuh agak Dapet yang buruk-buruk murah Nah ternyata di Pulau Jawa Mereka tuh import dari Pulau Jawa juga Buah-buahan tuh sebagian dari Pulau Jawa Untuk ke Bali Akhirnya saya memutuskan lah Dari di Jawa weh Dari Jawa lah Kita coba meracik-meracik Nah ternyata disana ada beberapa komunitas Mereka sudah fermentasi lama Oh Nah bergabung lah dengan komunitas disana Oh gitu Itu Boleh lah kan Oh siap Ini ya Gelasnya Gelasnya coba coba ya Pak Ryo Ada gelas lagi Satu Kayak gimana nih rasanya Oh ini Gelas satu Ah ini Ini bisa Bisa ini gak nih Bisa Kalau misalnya kawan-kawan kreasi Mau pesan Itu bisa gak Oh kawan-kawan kreasi Kalau mau pesan Tinggal di follow aja Ada X Pandawa 5 X Di Instagram Instagram X Pandawa 5 X X Ya Nah Itu kawan kreasi Kalau misalnya mau mencoba Ini judulnya Pandawa 5 Pandawa 5 X Ini Tapi bisa nyobain sedikit aja Buah-buah naga nih Coba Duduk Kang Kang Nah Ini Ini kawan saya Kebetulan manajernya Ipang Bukan Bukan manajer saya ma Salah serepresentatif Salah serepresentatif Salah satu korban Pandawa 5 X Ini Maksudnya gimana Korban gimana maksudnya Saya tuh denger nama goceng Itu udah lama Dia itu ahli tanaman Ahli meracuni petani Untuk menyikirkan Tengkulak-tengkulak Nah ini Pokoklah ahli tanaman Oke lah Mau bawa-bawa Ketemu di Jogja Kayu tuh ayo di Jogja Iya Ketemu lah tuh Hayu tinggal di mana Di gunung-gunung Rewas dia Ngapain aja di hutan Lalu dateng aja dateng Jadi emang hutan 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 Hujan banjir Gak bisa masuk Waktu hujan gede Banjir Pinggir kali Pinggir kali Kawan kreasi Basisnya dewa Lo tinggal di hutan Basisnya dewa 19 Yang konon katanya Basis termahal Jujur Ceng Kan lu minuman lokal Jogja Minum juga Minum semua Coba Yang ini baru ya Ini yang Bukan bingki Ini yang Arjuna ini yang Buah naga Buah naga Dia korban Berarti Memang sekarang Kang Yuki ini memang Bukan apa Bisnis lah ya Mungkin kayak Daripada gak ada kerjaan Pandemi Saya mah bukan gak ada kerjaan Kerjaan ada Ya Cengnya Bukan Gini kan maksudnya Daripada bisnis musik lagi Mending bisnis yang main Iya maksudnya kan Pandemi ini kan dewa udah jarang main nih Misalnya Janak main gak main Enggak main terus Ini kalau Kata Ini PPKM gak sih Gue jadi penasaran ya Dewa live streaming Live legend Main terus Main terus Streaming Oh streaming Streaming Tapi lu di Jakarta kan Enggak lu di Gunung Kidul Terus Di Gunung Kidul Tapi kalau Live streaming Ya saya ke Jakarta Iya 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 Maksudnya gak Gak apa namanya Conference Main band Gak bisa bisa Oh Nah Jadi Sambil itu kan Ini Tapi bukan Kang Yuga dong Pasti ada teman-teman Yang mengerjakan ini kan Oh iya Aryo Aryo yang tadi Mengerjakan itu Jadi saya membuat Alkohol itu Sambil di Gunung Kidul Mengajari Masyarakat kita Untuk membuat Fermentasi Karena untuk Fermentasi ini Kadar Alkohol cuma 9% Which is itu Di kelas wine Kalau mereka Ekonominya maju Dia bisa jualan ini Si Opik Akhirnya sekarang jualan Fermentasi ini Ke tetangga Oh Oke Dari fermentasi ini Kan ada dedeknya Dedek Dedeknya itu Buat pupuk Karena Pendapannya Pendapannya itu Bagus banget Subur banget Jadi bagus Si tanah itu bagus Oh gitu Enggak Oke Sebentar dulu minuman ya Sebentar dulu minuman Yang pengen saya tanyain Sama Kanyu ke ini nih Ini saya pengen tau nih ceritanya nih Kenapa waktu itu Vokalis saya di bawah Itu gimana ceritanya Siapa yang mereferensikan Itu tahun sebenarnya 2014 ya Waktu itu Dan Andra itu Dan itu Andra itu Bikin Andra Backbone Ceng Dhani bikin Dhani bikin Mahadewa Manyak orang Manyak orang bikin Aon Oh itu awalnya Waktu itu saya Deskot lagi Naik kan Ya Tapi terlalu metal buat saya Ya Saya pengen di bawahnya Deskot lah Bikin Dombrojek Bikin Dombrojek Saya ngajak M itu Dikenalin sama Rujek Iya Eh Rujek Rujek The Dados guy The Dados The Dados Dados Tanggung jawab ya Tanggung jawab Jack Ya Karena waktu itu kan Waktu saya tanya Gitu ya Ngobrolnya Nah Karena memang Kang Yu Kang Yu ke pengen ada Vokalis cewek atau gimana Sebetulnya iya Jadi saya pengen bikin The Groove Versi Rock Oh itu awalnya Ya kan ada Reza Dari Kerasan Ada Rujek Ada Emi Oh Akhirnya saya culik Vokalis Yu Iya Sampai sekarang gak balik lagi Sampai sekarang gak balik lagi Karena sama Ini mah gue bilang aja ya Sama mantan ya Jadi kerjanya sama mantannya dia Oh Paling Nah kan Akhirnya Dia sudah menjadi mantan Dianya masih tetep juga kan asalnya kan Iya Tetep Berapa lama tuh tetep Yang pada akhirnya keluar juga kan Setelah akhirnya keluar Membelah saya Tapi bukan berarti kan nge-ban lagi sama Kang Yu kan gak ya Masih sih sebetulnya Masih Kalau ada acara-acara Kalau ada acara-acara Sekarang dia yang megang Indonesian Care Yayasannya Pai Saya Sama Tetang lah Yudi Jadi sekarang lagi di bawah Kemenhan juga Tetang Tetang tok Karena lagu-lagu Indonesia yang mencintai Indonesia Pai bikin lagunya Emi yang megang Oke Teran Nah Nah terus Pokoknya vokalis disitu Tidak akan susah Selagi ada alkohol Ubar stres Ubar stres Ubar stres Kang Hermann Ya Tadi mau nanya apa Sama Kang Yuke Katanya mau nanya sama Kang Yuke Gini saya berbalik sama ini Kang Usaha yang terbaru akan ini Targetnya Targetnya sampai Lama Long time Usaha serius akan ini Targetnya sampai kemana Kang? Kang Hermann Kang Hermann Saya emang bukan Gusti Allah Bukan Tuhan Yesus Betul Jadi manusia itu hanya mengusahakan Punya kreativitas apa Silahkan Silahkan Selagi tidak merugikan orang lain Bener Teng? Ya Jadi Rencana Keinginannya Keinginannya Keinginan Keinginan Enggis tuh buka keinginan Lanjut Jadi pemain bas termahal sudah Businessman oke Masalah ini mah kan kesenangan batin Tidak Karena saya mau mengurangi minuman Produk luar Impor Saya bikin ini Perkara nanti akan menjadi besar Alhamdulillah Silahkan Siap kan kalau jadi besar Siap gak? Kalau booming nih minumannya Dulu juga gak siap ya jadi basis termahal Iya dulu juga saya gak siap jadi pemain bas di tahun 18 Tarimal ya Oh iya Bagus Bagus Tarimal Betul Setuju saya itu Batman yang mau ditanyain sama Kang juga Sudah saya tutup nih Business meet pleasure Udah mahal Oh keinginan udah paling mahal ya Udah mahal Soalnya saya mau terusin nih Minumannya ini enak nih Silahkan buat temen-temen yang mau Panda B5 nya Wajib promosi Iya dong wajib Ke X Follow IG nya aja X Panda B5 X Tapi yakin lah ini enak Yakin lah ya Korban Recommended 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 Oke baiklah kawan kreasi Kawan kreasi Kawan kreasi Kang Apa Coba Kata-kata penutup Wajangan dari seorang Yuke Dewa 19 Oke Untuk para kawan-kawan kreasi yang sekarang lagi sedang menjalani benbenan Harus seperti apa Biar solid Atau misalnya Apakah gelu yang way atau non Versinya Kang Yuke Oke Apalagi di masa pandemi ini Siap Buat teman-teman kawan kreasi nya Intinya mah kalau saya sebagai orang Mandung Harus tetep berkreasi Jangan pernah putus asa Walaupun pandemik Wah Cacing caw pandemi Tapi Berkreativitas itu tidak harus putus Satu itu Dan coba eksplor Kalau memang senang musik silahkan lanjut di musik Ya Ada yang senang di sini lain Atau seni meraci kopi Ya Atau teh mungkin belum ada sekarang Ya Apapun yang berbentuk kreasi Saya sebagai orang Mandung Sangat mendukung apapun produk kalian yang penting tetep berkreasi Nah Jadi sesuai kawan kreasi dengan slogan kita Berbuat dulu Berbuat lagi Dan Berbuat terus Nah Perkara berhasil Bonus Yang pentingnya itu tadi berbuat Berbuat aja gitu Oke Terima kasih Kang Yuke Buat kawan kreasi Saya Abis Dedik Bareng sama Kang Yuke Bareng sama Kang Goceng 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 itu 5 ribu Yoi Goceng itu 5 ribu Harga dirinya cuma 5 ribu Cuma 5 ribu Bareng sama Batman Semakan yang hemat di sini Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you told T scent universe Beak Terima kasih.